bismillahirrohmanirrohim sedikit saja yang mungkin ya jadi izin ya haus ya silahkan silahkan maksudnya Oke jadi gini ya tentang masa permasalahan roh kudus ya kalau di islam itu jelaskan ruhul kudus itu pakai kop atau pakai q nah kalau di mereka itu kan roh kudus jadi kalau roh kudus itu merujuk kepada kota kudus yang di Jawa Tengah jadi mereka itu yang mempunyai roh kudus itu ya harus ke Jawa Tengah dulu ada kota kudus disitu ya itu poin satu jadi enggak 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 jadi gimana ya ngambang pengertiannya gitu karena dari huru pun itu bisa dilihat dari pengertiannya kalau hanya kak itu aja roh kudus itu merujuknya kepada kota kudus yang ada di Jawa Tengah betul mereka mempunyai roh kudus yang ada di Jawa Tengah berarti banyak roh kudus Oke ya sedikit saja mungkin tentang ruhul kudus ya ruhul kudus yang dikatakan tadi menarik ya apa yang dikatakan oleh Padance bahwa Yesus itu dipenuhi oleh roh kudus roh kudus kan gitu karena begini Padance tidak semua ya kalau yang dipenuhi oleh roh kudus itu bukan hanya Yesus tapi Stepanus juga itu dipenuhi dengan roh kudus gitu tapi poinnya ya poinnya Stepanus itu salah gitu keliru gitu jadi tidak tidak selamanya yang dipenuhi dengan roh kudus itu akan membawa kebenaran itu banyak ya di kisah para rasul 715-16 itu blunder di situ ya Stepanus itu ketika mengatakan bahwa kuburan Yaakub itu ada di Sikem padahal kuburan Yaakub itu menurut kejadian 50-13 itu ada di Gua Makvela di Hebron di Hebron itu satu itu Stepanus itu dipenuhi oleh roh kudus itu itu bisa salah gitu ya tidak mungkin ya yang namanya murid Yesus tidak diberitahu tidak tahu tentang kuburannya Yaakub yang leluhurnya banyak sekali sebenarnya kalau saya kan ranahnya paling suka mengotak-atik kitab mereka itu tentang kontradiksi ya kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam kitab mereka jadi begitu hos ya Padance ya jadi bukan hanya Yesus yang dipenuhi dengan roh kudus ya kalau kalau kita melihat kita mereka Yohanes pembaptis juga ketika di dalam apa kandungan dipenuhi roh kudus Stephanus penuh dengan roh kudus bahkan Paulus juga dipenuhi dengan roh kudus gitu tapi dia salah juga keliru gitu ketika di Galatia 317 di Galatia 3 ya dia mengatakan sudah ada Injil di jaman Abraham bahkan diberitakan kepada Abraham itu kan blunder disitu Nah itu aja mungkin ya dan soalnya saya tidak bisa mengomentari karena saya baru-baru masuk gitu di awal maksudnya jadi saya tidak bisa mengomentari apa yang tadi diperbincangkan begitu aja mungkin tentang masalah roh kudus ya silahkan lanjut obat-obat alam soal saya tambahkan boleh izin biar saya bisa mengizinkan oten-oten yang ada di sini dan bisa menggerakkan hati oten untuk bisa bermualaf bahkan kalau mampu untuk berdiskusi secara secara kedataan saya mantan oten orang yang bermualaf ini menantang anda untuk bisa naik di komal diskusi ini tentunya dengan data dengan ilmu bukan dengan narasi asumsi dan dengan bukan dengan congor oke ya dengar para oten yang ada di bawah atau yang mendengarkan jika Yesus adalah Tuhan mengapa ia tidak mampu mengkristankan umat Israel dimana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya karena pada waktu itu mayoritas umat Israel tetap beragama Yahudi hingga sekarang jika Yesus adalah Tuhan semesta alam mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel saja tidak padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas di penjuru bumi ini jawab Yesus apa pada waktu itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel hei pendeta dengarkan jangan kau berikan doktrin jangan kau berikan dogma hanya untuk diimani saja ya saya buka data semua nantinya disini biar hancur perpuluhan ya jika Yesus adalah Tuhan alam semesta mengapa ia melarang kedua belas muridnya untuk berdakwa ke negeri lain selain negeri Israel kedua belas murid itu diutus oleh Yesus ia berpesan kepada mereka janganlah kamu menyimpan ke negeri orang-orang non Yahudi atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itu ada di Matius 10 56 ya DRB 1582 KJV 1611 kenapa saya hafal karena saya dulu pernah sekolah minggu dan kenapa saya bisa berbicara seperti ini karena saya terdiri pada waktu itu ya apa namanya saya terlahir dari keluarga jemaat yang taat dalam peribadatan di persekutuan gereja akan tetapi setelah menyelesaikan membaca Alkitab dari lembar pertama sampai lembar terakhir bukannya saya bisa mendapatkan kekuatan keimanan pada waktu itu malah keraguan dan harus secepatnya keluar dari agama yang saya yakini pada waktu itu saya sangat berterima kasih didikan orang tua saya pada waktu itu untuk mengharuskan anaknya membaca Alkitab paling sedikit 3 lembar ya 3 lembar dan inilah hidayah Allah diturunkan kepada saya saya bisa menentang pada para pendeta itu bisa bisa melapan namanya bisa bertanya kepada para pendeta dan akhirnya kejang-kejang dan saya harus sebaik saya dilaknat sebagai orang anak yang sudah keluar dari jalan keselamatan dan Alhamdulillah semua keluarga saya dengan mak keluarnya saya dari dari keimanan pada waktu itu akhirnya semua saudara semua orang apa namanya keluarga bahkan orang tua saya menjadi seorang seorang muslim oke jika Yesus adalah Tuhan mengapa mengapa ia ketika hendak membangkitkan Lazarus dari dalam kubur di depan umat Israel memohon pertolongan kepada Bapak maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengeliling aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku tuh kan apa kata Yesus ya supaya mereka ya percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras Lazarus marilah keluar orang yang telah mati itu datang keluar kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh kata Yesus kepada mereka bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi itu ada di Yohanes 11 41 44 buka ya buka bagi oten-oten disini 136 orang yang nonton mohon izin saya untuk dibantu di follow biar akun saya ini kuat karena di sistem saya banyak yang sudah meripot saya untuk supaya saya tidak bisa menyebarkan kebenaran ini ya oke jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mengapa ia tidak mampu menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari dominasi penjaja Romawi tetapi malah ia diserahkan oleh penguasa Romawi Pontius Pilatus untuk disalibkan ini jawabnya lalu ia Pontius Pilatus membebaskan Barabbas bagi mereka tetapi Yesus disesahkan disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya mereka menganyam sebuah makota duri dan menaruh di atas kepalanya lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia katanya salam hai orang Yahudi mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan mengukulkannya di kepalanya sesudah mengolok-olokkan dia mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan itu ada di matius 27 26 sampai 31 hai dimana para pendeta disini kalau anda ingin menyanggah saya kalau anda berani kepada saya untuk berdiskusi naiklah biar perpuluhanmu tidak hancur untuk ku katakan disini karena saya membawa kebenaran ya jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia lahir atas bantuan penuh roh kudus dari seorang perawan muda yang bernama Maria mengapa Yohanes Pembaptis yang juga lahir atas bantuan penuh roh kudus dari seorang perempuan mandolil yang tua Elisabeth tidak menjadi Tuhan sebab ia Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya itu ada di Lukas 1.15 oke untuk sementara cukup sekian saja ya kalau mau saya buka semua hancur perpuluhan di negeri Indonesia raya ini oke salam satu satu rahim salam Tuhan Allah subhanallah ta'ala ya mungkin sedikit juga saya ingin menambahkan ya di Matius 10 ini bagian terakhir halo sebentar dulu iya saya dong saya giliran toh ya oke di Matius 10 40 hingga 41 dikatakan barang siapa menyambut kamu ini muridnya ya kamu ia menyambut aku ya dan barang siapa menyambut aku ia menyambut dia yang mengutus aku jadi disini ada sebuah tingkatan bahwasanya yang paling tinggi dalam tingkatan ini adalah yang mengutus Yesus dia yang mengutus aku ya nah disini membuktikan bahwa Yesus adalah seorang Nabi dan seorang utusan Rasulullah tidak lebih dan tidak kurang dilanjutkan buktinya apa bahwa Yesus adalah seorang Nabi ini di ayat 41 nya mengatakan barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Nabi ia akan menerima upah Nabi dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar ia akan menerima upah orang benar jadi tidak ada bahasa kemudian mengatakan barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Tuhan tidak ada ya tetapi yang ada barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Nabi ia akan menerima upah Nabi dan barang siapa menyambut orang benar sebagai seorang sebagai orang benar ia akan menerima upah orang benar artinya bahwasanya apa yang dilakukan atau yang diimani oleh umat Islam sudah sangat benar dengan sesuai dengan apa yang Yesus katakan ya yaitu menyambut Yesus sebagai seorang Nabi nah upahnya insyaallah adalah menerima upah Nabi artinya pahalanya ya pahala yang tinggi gitu jadi disini Yesus tidak mengatakan barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Tuhan nah artinya itu sudah keluar dari apa yang Yesus katakan oke atau sebagai menyambut seorang Nabi sebagai Allah ya maka itu disini tidak Yesus tidak mengatakan begitu oke silahkan tadi siapa yang terocos ingin menambahkan mana tadi Bang Kacamata silahkan tidak Bang Pino sebenarnya begini kita ini kan musuh kalau lagi dikomba jadi satu menit satu menit gitu cuman anu aja nyindir tadi hahaha saya kurang kurang dari satu menit saya oke silahkan ngopi-ngopi jadi kita santai aja jadi setiap menit setiap menit setiap menit setiap menit madam tadi udah turun ya madam iya turun jadi madam sama Pak Danceri sudah menegaskan kan Pak Anubang Radio kan jadi bawa malaikat Jibril itu nama lainnya adalah rohul kudus kalau di Alquran juga disebut juga rohul amin dan dalam kalimat-kalimat kuno nasrani juga disebut dengan Annamus nah kembali ke sini kaitannya kenapa kita bicara tentang rohul kudus tadi itu di Lukas Lukas 1.28 malaikat Jibril datang kepada Maria dan berkata salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa secara istimewa Tuhan bersama dengan engkau mendengar perkataan malaikat itu Maria terkejut sehingga bertanya-tanya dalam hati apa maksud salam itu maka malaikat itu berkata kepadanya jangan takut Maria sebab engkau berkenan di hati Allah engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak kalau disimak jadi roh kudus itu udah datang di Lukas 1.28 ini gitu loh kalau kawan-kawan Kristen memahami tadi ayat yang disampaikan oleh Pak Danci tadi tuh roh kudus itu sudah datang pertama kali di Lukas 1.28 ini jadi bukan dalam bentuk merpati yang dibilang itu kalau paham roh kudus itu adalah malaikat Jibril atau Gibril itu yang dikatakan Madam tadi selanjutnya mengenai Tuhan Yesus sembah Allah gitu Bang Peno ya kalau disikapi di dalam Bible yang Tuhannya dua itu hanya Paulus sementara Yesus di berbagai ayat nanti saya jelaskan ayatnya apa saja itu tidak pernah Tuhannya dua hanya satu Bapak nah Paulus dimana dia menyebutkan Tuhannya dua buka di 1 Korintus 8 fasal 6 atau ayat 6 tetapi bagi kita Allah hanya satu ia Bapak yang menciptakan segala sesuatu untuk dialah kita hidup nah disini tambahin sama Paulus dan Tuhan hanya satu juga yaitu Yesus Kristus disinilah awal timbulnya permasalahan gitu dari sabda perkataan Paulus sehingga pada saat itu sebelum ada konsil Indonesia ditetapkan Yesus sebagai Tuhan Paulus sendiri Tuhannya itu hanya satu Bapak lalu Yesus dijadikan Tuhan sehingga cuma satu ayat ini yang menjadi keterangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu menurut perkataan si Paulus tapi dibantah dibantah oleh perkataan sabda Yesus sendiri Yohannes 10.38 Bapak dalam aku aku dalam Bapak dilanjutkan ke Yohannes 14.28 Bapak lebih besar dari aku dilanjutkan lagi di ulangan 4.35 Tuhan itu Allah kecuali dia tiada yang lain lagi dilanjutkan lagi di Markus 12.29 Sema Israel hanya Allah itu Tuhan Ehad jadi di Bible ya Tuhannya dua itu hanya Paulus jadi roh kudus sama sekali tidak pernah dituhankan oleh Paulus nah pada masa Bapak-Bapak gereja di konsili di konsili beberapa kalau saya tidak salah itu baru roh kudus dijadikan Tuhan juga akhirnya muncullah konsep terhitung jadi disini sangat jelas riwayatnya roh kudus roh kudus roh kudus roh kudus atau roh kudus tetap kita hormati karena di Bible juga mengatakan Malaikat Gibril artinya itulah roh kudus jadi jelas ya yang Tuhannya dua hanya Paulus dan satu-satunya ayat mengatakan Yesus Tuhan ini adalah 1 Korintus 8.6 itu ucapan Paulus dan itu sangat kontradiksi dengan ayat-ayat lainnya membuktikan juga bahwa Bible tersebut bukan kitab suci kenapa banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan satu sama lainnya artinya penulisnya itu bukan 2 atau 4 bisa jadi penulisnya itu 20 orang 30 orang pakai data bang jangan mudah congor oke siap nah jadi contohnya contohnya saja kita bicara di dalam silsilah Yesus ya silsilah Yesus ada di Matius 1 ayat 1-17 Yesus anak Yusuf anak Yaakub itu di Matius 1 1-1-17 Yesus anak Yusuf anak Yaakub kita bandingkan dengan di Lukas 3.23-38 Yesus anak Yusuf anak Eli tadi Yusuf dikatakan anak Yaakub di Matius di Lukas dikatakan Yusuf anak Eli kalau sebuah kitab suci yang datangnya dari Allah atau firman Allah tidak mungkin terjadi kesalahan itu satu selanjutnya apa selanjutnya Yesus itu dikatakan dibawa ke Mesir dan juga dikatakan dibawa ke Yerusalem jadi yang benar yang mana jadi Matius di 2-1 sampai 15 Yesus telah dilahirkan dibawa bersama ibunya oleh Yusuf ke Mesir sampai Raja Herodes mati itu di Matius 2-1-15 di Lukas Lukas 2 pasal 6-46 Yesus telah dilahirkan dibawa ke Yerusalem jadi yang benar yang mana setelah dilahirkan Yesus ini dibawa ke Mesir apa dibawa ke Yerusalem jadi kalau mau kawan-kawan sama-sama memakai logika dan akal tidak mungkin satu penulis atau empat penulis akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan seperti ini selanjutnya banyak lagi ayat kontradiksi yang akan saya sebutkan Lukas 2-4-21-29-36-51 Yesus telah naik ke surga pada hari kebangkitannya nah berbeda lagi pada kisah para rasul 1 ayat 3 Yesus naik ke surga sesudah 40 hari setelah kebangkitannya yang benar yang mana Lukas ngomong setelah dia dia apa naik ke surga pada hari kebangkitannya kisah para rasul 40 hari setelah kebangkitannya masih banyak kejadian 37-36 orang median yang membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya di kejadian masih di kejadian lagi 39 orang Ismail yang membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya jadi di kejadian 37-36 itu orang median yang menjual Yusuf ke Mesir di kejadian 39 orang Ismail yang jual Yusuf ke Mesir banyak sekali kalau mau kita kaji secara dalam ada ratusan ayat-ayat yang kontradiksi disinilah kami tidak mengatakan Bible itu Injil kalau namanya kabar baik yang datangnya dari Bapak dari Yahweh Yahweh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin terjadi kesalahan silakan saudara-saudara Kristen carikan ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan seperti itu di ayat ini mengatakan Yesus umpamanya anak Maria nanti dikatakan lagi di ayat lainnya di surat lainnya Yesus itu anak-anak Daud silakan silakan kaji secara dalam dan teliti demikian terima kasih Bang Peno terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih